Menjadi pengemudi bukan hanya sekedar membawa mobil ya, tapi harus mengetahui bagaimana pengecekan unit tersebut. Kali ini saya mau share bagaimana mengecek unit sesuai prosedur dari Hino. Oke, kita mulai dari openingnya. Oke teman-teman yang mau nonton versi langsungnya nanti bisa saya taruh link deskripsinya di deskripsi ya. Oke, yang kita cek ini adalah Hino Dutro 300 series. Oke, ini kantor pusatnya ya. Dan ini unit-unit Hino-nya banyak sekali. Belum tanpa box para seri ya. Masih... Oke, pemeriksaan harian yang harusnya dilakukan ya. Nah, ingat teman-teman. Sehat jasmani. Serta rohani. Jadi kalau sakit nggak usah dipaksain buat jalan. Serta lokasinya harus ditahu minimal ada gambaran. Mempunyai pengalaman mengemudi yang cukup baik. Sebelum melakukan pemeriksaan pada periharaan. Banyak kayaknya 1100 begitu banget. Nah, parkirnya teman-teman pakai ganjal. Teman-teman pakai tempat yang aman dan rata. Serta roda-roda dalam kondisi diganjal. Untuk lebih amannya, lepaskan kunci kontak. Membeasik sih ya. Pastikan posisi tuas rem parkir dalam keadaan aktif. Pastikan tuas gigi transmisi pada posisi netral. Lakukan pemeriksaan dari kanan depan, depan kendaraan, kiri depan, kiri tengah, kiri belakang, belakang kendaraan, kanan belakang, kanan tengah, dalam kabin kendaraan. Oke, berarti kalau kita hitung ada sembilan di yang kita harus cek. Pertama, pinggir, pinggir kabin, depan, samping, tengah, belakang, sorry, samping belakang, belakang, samping kanan belakang, samping tengah kanan, yang terakhir adalah di kabin. Kayak gitu. Cara menghidupkan dan mematikan mesin. Untuk pemeriksaan pada bagian kanan depan kendaraan, pastikan kabin dalam kondisi baik. Periksalah kondisi roda. Di antaranya adalah tekanan angin pada ban, kekencangan baut roda, telapak atau kembangannya, dan pastikan tidak ada benda asing pada ban. Pemeriksaan bagian depan kendaraan. Periksalah kaca depan dari keretakan atau kotoran, kondisi karet weeper, lampu depan dan lampu sain, kondisi bawah kendaraan. Dan pastikan tidak ada kebocoran oli dan cairan, seperti air weeper, minyak kopi, dan minyak rem. Di bagian kiri depan, pastikan kabin sebelah kiri dalam kondisi baik. Kemudian, sebelum kabin dijungkit, periksalah kondisi roda, baik tekanan ban, serta kondisi fisik ban, dan pastikan baut roda dalam kondisi bali. Nah, sebelum diangkat, teman-teman pastikan di dalam kabin itu tidak ada benda-benda yang berbahaya, seperti palu, donkrak. Nah, itu harus diposisikan di bawah ya, karena kalau dia ada di posisinya di kursi cok penumpang atau yang di belakangnya, nanti pas diangkatin kabinnya itu, dia bakal jatuh ke kaca. Ya, kayak gitu. Dan pastikan, atau benda-benda keras lainnya. Selanjutnya, periksalah jumlah oli mesin, kondisi tutup radiator, kondisi tali kipas, kondisi kipas pendingin, jumlah oli power steering, kemudian turunkan kabin, dan pastikan kabin terkunci dengan baik. Untuk bagian kiri tengah, periksa kandungan air pada filter bahan bakar di bagian bawah, periksa kondisi aki atau baterai. Pada bagian kiri belakang, periksalah kondisi roda dan bar. Berlanjut pada pemeriksaan bagian belakang kendaraan. Nah, lampu-lampu, plat seri, biasanya itu hal sepelnya, tapi membahayakan, dan teman-teman bisa ditilang juga kalau hal itu bisa terlewat. Periksa kondisi lampu-lampu belakang. Dan kondisi ban cadangan dari keretakan ke ausan dan benda asis. Di bagian kanan belakang, periksalah kondisi ban sama seperti pemeriksaan sebelumnya. Nah, ini kan versi yang bug-nya ya. Kalau box mungkin di-check box-nya ada yang bocor atau enggak. Jadi, biar tidak ada claim atau yang lainnya. Kalau misalkan nge-check box sih bisa gampang ya, teman-teman bisa pakai metode yang kita di sekirian kita. Kita bisa masuk, tutup. Nanti kalau ada box retak atau yang bolong itu nanti sinar cahaya masuk. Itu yang paling gampangnya. Atau kita pakai air ke atas. Kayak gitu sih. Kanan tengah, periksalah kondisi tangki bahan bakar dari kemungkinan kebocoran. Berubah bentuk atau adanya kotoran pada tutup tangki bahan bakar. Sebelum masuk ke dalam kabin, pastikan menggunakan tiga titik tunggu atau three contact point. Nah, tiga titik. Ketika sudah di dalam kabin, ada dua hal yang harus dilakukan. Yaitu, kunci kontak dalam kondisi off. Nah, teman-teman. Apa ya? Sebelum naiknya juga harus diperhatiin ya. Jadi, kita menghadap ke kabin, naik satu, dua, tiga, pegangan, langsung angkat kayak gitu. Banyak sekali yang salah kaprah buat naik ini. Yang penting asal naik itu sebenarnya ada caranya tersebut. Dalam kondisi on. Saat kondisi kunci kontak off, periksalah. Spelling pedal gas, kopling dan rem, spelling rodak mudi, fungsi sabuk pengaman, fungsi rem parkir, dan posisi kaca spion. Selanjutnya, dalam posisi kunci kontak on, periksalah, lampu-lampu indikator, dan instrumen-instrumen pengukur. Pak Rumadi, meng-mudi dengan ekonomi. Ini yang setiap lihat, Pak. Banyak sih, kalau pengen meng-mudi ekonomis atau hemat itu banyak ya. Mungkin mulai langkah-langkahnya, seperti ketika kita memanaskan mesin ya. Itu nggak usah lama-lama. Kalau memanaskan mesin itu, ketika hidup awal, sudah hidup, cukup lima menit aja. Saat akan menghidupkan mesin, ikuti prosedur berikut ini. Tarik tuas rem parkir dengan penuh, pastikan tuas gigi transmisi pada posisi netral. Putar kunci kontak ke posisi on, dan pastikan semua indikator berfungsi dengan normal. Injak pedal kopling dengan penuh, lalu putar kunci kontak ke posisi seterah. Nah, injak dulu koplingnya, rata-rata di kita itu langsung main tancap gas aja. Langsung nyalain, baru-baru nunggu lima menit, langsung jalan aja. Itu sebenarnya salah ya. Sebelum kita jalan itu, nyalain panasin mesin itu sekitar lima menitan lah ya. Terus, injak kopling sebelum mematikan, dan menyalakan kayak gitu. Nah, makanya disini pentingnya teman-teman itu harus punya time management atau manajemen waktu ya. Jadi, teman-teman itu harus bisa mempredisikan ketika membongkaran itu teman-teman butuh waktu berapa. Sediain beberapa menit, atau 15 menit buat cek mobil, buat cek kondisi ya. Jangan cuma bisa nariknya aja, teman-teman harus bisa memahami unit itu. Agar tidak cepat rusak, teman-teman bawahnya aman dan nyaman. Untuk mematikan mesin, ikuti langkah berikut. Parkir kendaraan di tempat yang aman, pilih tempat yang rata, tidak ditanjakan, dan turunan. Duruskan posisi roda ke depan, netralkan tuan transmisi, aktifkan rem parkir, matikan semua panel atau saklar aksesoris. Kemudian, stabilkan putaran mesin 3 hingga 5 menit. Oke, teman-teman, itu dia videonya. Teman-teman bisa dilihat, di subscribe videonya, Inutralk Indonesia, nanti teman-teman ditonton. Itu banyak sekali manfaatnya. Dan jangan lupa di subscribe channel ini. Dengan teman-teman subscribe channel ini, teman-teman mendukung saya buat upload setiap hari. Saya akan mengupas tuntas semua yang berhubungan dengan driver, dengan truck, dengan apapun itu. Saya akan kasih buat teman-teman. Supaya pengetahuan kita lebih banyak lagi. Jangan lupa di-share juga ke temannya yang lain, biar pada tahu juga. Oke, terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton!